Intro Mobil senasa dari Bandara Soekarno-Hatta ini tiba di Desa Rawawurib, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cerbon, Jumat Malam. Di dalam peti ini berisi jasad pekerja migran yang diketahui bernama Hanifa yang meninggal 6 Januari 2023 lalu di Hong Kong. Hanifa meninggal karena menderita penyakit diabetes. Kedatangan senasa pun langsung disambut isak tangis keluarga dan tetangga didampingi kuhu Rawawurib Rohmanur. Almarhumah langsung disemayamkan dan disolatkan di masjid setempat. Berdasarkan surat keterangan dari Konsulat Jenderal RI di Hong Kong tanggal 31 Maret 2023, senasa PMI asal Makau yakni Hanifa dipulangkan dari Makau ke Cerbon. Kedatangan senasa ini didampingi pihak disnaker Kabupaten Cerbon dan BP 3MI Jabar, guna masikan pemulangan dan penyerahan senasa armahum kepada pihak keluarga di Cerbon. Mediang adalah pekerja migran dari otoritas Makau non-prosedural yang bekerja di Hong Kong. Pagi hari Rabu itu kami mendapatkan informasi dari pihak KJR di Hong Kong yang mana menginformasikan surat dan berita duka yang kebetulan keluarga kami, Kabupaten Cerbon tepatnya di desa Rawawurib. Nah, kami koordinasi dengan pihak pusat, pihak BP 2MI untuk proses pemulangan jenajahnya. Jenajah pekerja migran Indonesia asal Blok Manis desa Rawawurib merupakan salah satu dari sekian banyak pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia di luar negeri. Mereka adalah termasuk pahlawan dovisa negara bangsa Indonesia yang harus mendapat penghormatan dari pemerintah.